gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, istana ini istana ini istana ya padahal kita itu enggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi, paling enak itu paling mudah dan paling enak, ada lagi nanti mungkin-mungkin untuk pilpres nanti bisa seperti itu lagi, ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan lah urusannya apa dengan saya hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut pilpres kan banyak padahal calonnya enggak tahu nanti bisa terima kasih